Bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hisgut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah SAW, hadisnya jelas Sesungguhnya bendera Rasulullah SAW itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam disitu Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan Maktubun alaih La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu Dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu Betul atau tidak?